Bupati Tamalong Anang Syafiani pinta seluruh inovator yang mengikuti bimbingan teknis penetapan inovasi daerah agar dapat memanfaatkan media dan jaringan teknologi sebagai langkah optimalisasi inovasi yang dibuat. Ini dilakukan agar inovasi yang dibuat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Permintaan tersebut diungkapkan Bupati Anang saat menutup bimbingan teknis pemantapan inovasi daerah pada Kamis 4 Mei 2023. Bupati Anang meminta seluruh inovator yang berasal dari berbagai instansi perangkat daerah untuk mengoptimalkan inovasi yang dibuat dengan memanfaatkan media dan jaringan teknologi yang dimiliki. Dia juga meminta inovasi yang telah dibuat dipublikasikan dengan masif baik melalui media eksternal maupun media internal seperti TV Tabalong, Radio Suara Tabalong, dan Youtube yang dikelola pemerintah. Untuk mempublikasikan inovasi-inovasi kita ini kalian bisa melakukan sendiri, bisa minta dukungan di Nasko Minpo atau di TV Tabalong. Kelemahan kita di situ. Kenapa inovasi kita yang bagus kurang direplikasi oleh daerah-daerah lain? Karena mereka tidak tahu. Mainkan aja di Youtube. Jadi jangan lupa ya, inovasinya yang udah bagus, mainkan di Youtube, mainkan di TV Tabalong. Diketahui di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Bepedalit Bang Tabalong telah menyaring sebanyak 170 inovasi untuk ikut serta di ajang penghargaan Inovatif Government Award atau IGA Award tahun 2023. Angka ini meningkat dibandingkan inovasi yang dibuat Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 lalu, yakni sebanyak 98 inovasi. Dengan jumlah inovasi tersebut, Bupati Anang pun optimis peringkat Tabalong pada Ajang IGA Award 2023 dapat meningkat ke posisi tiga nasional sebagai daerah terinovatif tahun 2023. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.